Hai tanggal 23 Maret 1946 menjadi hari bersejarah bagi kemerdekaan Indonesia khususnya rakyat di Bandung yang ditandai dengan pengosongan dan pembakaran Bandung oleh rakyat dan tentara yang kemudian disebut dengan Bandung Lautan Api Bandung Lautan Api menjadi salah satu sejarah yang sangat heroik bagi bangsa Indonesia dalam mempertahankan kemerdekaan Indonesia aksi bumi hangus ini dipandang sebagai taktik yang paling ideal melihat pasukan Indonesia yang tidak sebanding dengan kekuatan sekutu dan Nica diawali tanggal 12 Oktober 1945 datanglah pasukan sekutu atau Inggris pasukan sekutu yang tergabung dalam Afnai datang ke Indonesia setelah memenangkan perang dunia dua melawan Jepang awalnya kedatangan mereka hanya untuk membebaskan tentara sekutu dari tahanan Jepang namun ternyata Belanda atau Nica membonceng pasukan sekutu dan ingin menguasai negara Indonesia lagi tentu bangsa Indonesia tidak tinggal diam terjadilah gejolak dan perlawanan yang dilakukan rakyat dan prajurit Indonesia atas kedatangan Belanda itu yang membonceng pasukan sekutu pasukan sekutu atau Inggris mulai melancarkan propaganda yang jelas sangat mengancam bangsa Indonesia rakyat Indonesia sendiri diperingati untuk meletakkan senjata dan menyerahkan ke sekutu tetapi Indonesia tidak menggubris pernyataan sekutu itu Angkatan Perang Republik Indonesia mulai melakukan perawanan dan penyerangan ke markas besar sekutu di Bandung Utara termasuk Hotel Hotel Prianger dan Hotel Homan pada tanggal 24 November 1945 sekali lagi Panglima perang sekutu bernama McDonald pada tanggal 27 November 1945 menyampaikan ultimatum kedua ke Gubernur Jawa Barat yaitu Mister Datuk Jamin agar rakyat dan tentara mengosongkan Bandung Utara yang berlaku sampai 29 November 1945 pukul 12.00 ultimatum kedua ini harus dipenuhi jika tidak maka sekutu akan bertindak tegas namun lagi ultimatum kedua itu tidak digubris kembali sama sekali oleh Indonesia beberapa pertempuran kembali terjadi pos-pos sekutu di Bandung menjadi sasaran penyerbuan tanggal 17 Maret 1946 Panglima tertinggi Afnai Letnan Jenderal Montagu Stofford memperingatkan kepada Sultan Sahrir selaku Perdana Menteri Republik Indonesia agar meninggalkan Bandung bagian selatan sampai radius 11 km dari pusat kota yang hanya diperbolehkan tinggal hanyalah pemerintah sibil polisi dan penduduk sibil selain itu harus meninggalkan daerah itu menindaklanjuti ultimatum dari Panglima tertinggi Afnai itu TRI atau Tentara Republik Indonesia dibawah pemimpinan Kolonel Abdul Haris Nasution sepakat untuk membumi hanguskan Bandung setelah melakukan musawarah tanggal 23 Maret 1946 rakyat mulai diungsikan gelombang pengungsi semakin membesar setelah matahari tenggelam sebagian besar bergerak dari selatan rel kereta api ke arah selatan sejauh 11 km pembakaran atau pembumi hangusan Bandung dimulai rakyat yang hendak meninggalkan rumah membakarnya terlebih lebih dahulu pasukan TRI sebenarnya mempunyai rencana yang lebih besar lagi yaitu pembakaran total Bandung pada 24 Maret 1945 pukul 24.00 namun rencana itu tidak berjalan mulus karena adanya dinamit pertama yang meledak pada 23 Maret 1946 pukul 20.00 di gedung ini restoran lantaran tidak sesuai perencanaan pasukan TRI melanjutkan tugasnya untuk meledakkan gedung-gedung dan membakar rumah-rumah rakyat di Bandung bagian utara malam itu tanggal 23 Maret 1946 Bandung membara terbakar asam hitam mengopul membumbung tinggi di udara dan semua listrik mati yang kemudian dikenal dengan sebutan Bandung Lautan Api hal ini dilakukan agar sekutu atau Inggris dan Nica atau Belanda tidak menjadikan Bandung sebagai markas besar mereka Bagaimana menurut sobat komando mengenai sejarah Bandung Lautan Api comment dibawah dan salam komando selamat menikmati